Hai Hei Rek ketemuannya bareng aku Emma Arek Kemayu sing Medo kebetulan baru banget pulang kerja rencananya aku pengen sharing pengalaman aku ketika ikut rekrutmen di BPJS Ketenagakerjaan tadinya mau ngajak temen aku cuma karena ada kesibukan lain jadi nggak bisa jadi buat yang buat yang belum tahu kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu biasanya ngadain rekrutmen setiap awal tahun tapi jumlah yang diambil per tahunnya itu beda-beda tergantung dengan kuota yang dibutuhkan jadi pas di tahun ku itu sekitar 400-500 orang se-Indonesia tahun setelahku itu kayaknya tinggal setengahnya sekitar 200-an atau 250 aku kurang tahu cuma intinya memang kuota untuk pegawai BPJS Ketenagakerjaan itu memang sudah hampir memenuhi semuanya oke untuk seleksi BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri kalau dari pengalamanku itu nah untuk administrasi itu disubmit secara online di website rekrutmennya BPJS Ketenagakerjaan kita nggak buka rekrutmen di website lain setelah submit berkas online nanti ada konfirmasi di email terus kalau misalnya lolos secara administrasi memenuhi itu melok tes online jadi tesnya juga online sekarang juga apa-apa mesti ada tes onlinenya habis tes online lolos terus ada konfirmatory test jadi kayak mengkonfirmasi nih yang melakukan tes online itu setidaknya bukan joki alias itu kemampuan sendiri gitu ketika dikonfirmatory test ini besoknya kalau nggak salah waktu itu aku tiga hari berturut-turut konfirmatory test di hari pertama terus kalau lolos langsung psikotest psikotest itu juga ada kayak urean-urean tentang pengetahuan kita sejauh mana sih tentang BPJS Ketenagakerjaan jadi disitu pun juga kita harus udah belajar tentang BPJS Ketenagakerjaan itu apa terus setelah psikotest psikotest ya kayak biasa lah ya pokoknya sing bosen deret angka sing bis gitulah pokoknya sing tes gambar terus sing tes apa apa sing banyak kayak koran itulah apa sih lupa aku tuh udah lama nggak melok rekrutmen ya situlah itu terus besoknya kalau lolos itu kita akan melakukan diskusi panel diskusi panel atau FGD setelah FGD di hari itu juga kita akan melakukan tes wawancara psikolog jadi sampai tahap ini BPJS Ketenagakerjaan kalau nggak salah ya itu pakai vendor pada saat itu vendornya macam-macam dari UI kalau nggak salah sih itu kalau nggak salah itu setelah lolos di video wawancara psikolog ini nanti kita dapat email dapat SMS juga kalau kita bakalan lolos di tes kesehatan eh bakalan lanjut apa enggak kayak gitu Nah kalau misalnya lanjut itu kita lanjutnya ke tahap tes kesehatan dan interview user nah pada saat pengalamanku ya aku dulu tuh pernah tes di bank di bank BUMN yang yang angka-angka gitu yang logonya apa ijo ijo toska orange gitu itu aku tuh terus lolos dari tahap awal sampai interview user itu aku lolos dan terakhir pantokirnya itu DE itu tes kesehatan dan disitu karena emang aku dinilai mungkin nggak cocok secara kesehatan atau SNC nggak rezeki ku ya aku nggak lolos karena emang terus terang aku punya skoliosis dan disitu kan yang namanya tes kesehatan pasti ketahuan kalau thorax gue tuh emang ada skoliosisnya gitu Nah aku tuh agak trauma waktu tes di BPJS ketenaga kerjaan jadi eh sebelum kita tes interview user pas aku pas aku itu interview you eh tes kesehatan dulu besoknya baru interview user nah pas di tes kesehatan ini waktu itu di lab lupa di telkom gitu di lab telkom eh dari pagi disuruh puasa dulu ya untuk aku puasa sih soalnya ada beberapa anak sih yang belum puasa jadinya dia harus nunggu ngitung delapan jam dari terakhir dia makan jadilah yang isu sarapan gitu ya dia tes darah ya nunggu lapan jam disik gitu nanti sampai awan sampai dia diambil darah bisa diambil darahnya bisa diambil darahnya kayak gitu jadi puasa dulu ya ya terus pengalamanku disitu juga ada tes torak tes jantung tes darah tes mata tes pendengaran berat badan tinggi badan tes torak udah ya oh ya tes fisik tes fisik itu ada tusbolnya jadi dilihat punya ambeyan apa enggak kayak gitu nah pas tes torak ya us lah itu ketahuan ya abis foto torak gitu terus aku cek di petugasnya gitu mbak lihat hasilnya gitu ya guys seposisi posisinya gimana pun tubuhku lep tes torak ya ketahuan gitu aku tuh skoliosis kayak gitu ya us lah gitu jadi aku oh jadi aku putus asa gitu terus setelah itu tes urin ya tes urin beberapa temanku aku yang sama-sama tes disitu dan peserta lain juga dia tuh pas ketepaan halangan ada yang halangan hari itu baru tahu kalau di halangan ada yang pas masih banyak-banyaknya ada yang tinggal dikit ada yang tinggal dikit banget kayak aku pas itu tuh tinggal dikit banget jadi emang kayak emang dikit banget gitu kalau sama petugasnya ya disuruh ngambil sampel urin aja gitu cuma kalau bisa diambil sampel urinnya lagi nanti setelah selesai pendarahannya kayak gitu kenapa kalau tak baca di internet ya itu biar hasilnya lebih lebih real aja gitu nggak kecampur dengan dengan apa dengan darah halangannya itu kayak gitu lah gitu nah untungnya disitu sih aku beruntungnya tinggal dikit ya tapi karena emang aku nggak serak ya pada saat itu bersih sih sampelnya gitu bersih cuma urin tok gitu cuma karena nggak serak jadi dua hari setelahnya itu aku ke telekom lagi buat ngasih sampel lagi nah kalau peserta lain yang emang lagi banyak-banyaknya dan belum selesai halangan ya kayak kasian aja gitu loh jadinya kan takutnya ada apa-apa atau mempengaruhi hasil tes kesehatan gitu tapi aku nggak tahu juga karena aku juga nggak terlalu kenal sama peserta yang lain gitu nah terus besoknya itu kan aku interview user interview user ya biasa lah gitu interview sama kayak kepala jabangnya atau mananya pokoknya yang emang bersentuhan langsung dan kita nantinya kayak gitu ketepaan aku kalau nggak salah diwawancarai sama ini kepala kepala bagiannya di kantor wilayah gitu deh seingetku dan itu karena karena aku emang backgroundnya dulu pernah jadi store manager pernah jadi istilahnya kayak leader di satu divisi pekerjaan jadinya diskusiku pada saat itu nggak lagi tentang aktivitas dulu di kampus kayak gimana ikut organisasi apa enggak kayak gitu tapi gimana caraku nge-manage anak buah gimana aku ngasih penilaian ke anak buah kayak gitu tentang KPI gitu gitu nah kalau aku dengar dari temenku yang di kantor kalau dulu interviewnya ya sebenarnya interview itu kan tergantung background kita gimana kalau misalnya fresh graduate ya pasti ditanyain tentang dulu di kampus ngapain aja ikut organisasi apa terus ketika kamu pernah punya masalah nggak sama dosen atau pernah bersinggungan nggak sama eh misalnya sesama mahasiswa atau organisasi kayak gitu-gitu lah jadi untuk mengetahui kalau aku sih ya untuk mengetahui gimana sebenarnya karakter kita telah interview user teruskan aku agak ini ya agak harap-harap cemas gitu ya ya takut pengalaman yang dulu aku ikut mendibang itu tinggal tes kesehatan aku nggak lolos gitu padahal interview user aku selolos tapi ternyata BBJS ketenaga kerjaan ini beda kenapa beda karena tes kesehatan dan interview user itu kayak dinilai secara proporsional gitu jadi nggak semata-mata kalau kita nggak sehat kita nggak diterima kalau misalnya kita punya sakit apa terus kita nggak diterima padahal secara karakteristik atau secara keperibadian user karakter kita itu cocok gitu sama kita kayak gitu jadi menurutku nggak semata-mata hmm dinilai dari kesehatan aja tapi juga dari karakter kita jadi kalau emang ditanya mempunyai mempunyai kemampuan yang sesuai dengan budaya organisasinya BBJS ketenaga kerjaan hal-hal yang hal-hal kesehatan yang nggak krusial itu tetap masih bisa diterima gitu loh kayak dilonggarkan kayak gitu loh jadi nggak kayak yang dibang tadi misalnya aku nggak sehat yusau nggak diterima kayak gitu jadi aku bersyukurnya ya gitu meskipun aku ada kekurangan aku punya skoliosis tapi nyatanya mereka tetap menerima aku jadi pegawai BCS ketenaga kerjaan kayak gitu ya itu yukur Alhamdulillah sih sebenarnya itu menurutku itu cara penilaian yang lebih lebih logis dan apa ya yang lebih pakai hati gitu ngerti nggak sih ketika kalian itu merasa mampu merasa merasa punya kemampuan tapi gagal cuma karena hal-hal yang sebenarnya kalian tuh sehat loh meskipun aku sekoliosis aku bisa berolahraga dengan baik aku bisa jadi penari aku bisa loncat tanah loncat sini gitu lah gitu maksudnya kadang itu cara-cara rekrutmen yang menutup sebelah mata itu aku kurang suka gitu makanya aku juga seneng kalau suruh belajar di bidang manajemen SDM gitu karena aku juga memiliki gitu nah akhirnya itu orang-orang yang mengadakan rekrutmen itu cuma memandang sebelah mata gitu gitu nah akhirnya beberapa bulan minggu atau beberapa saat kemudian aku lupa timingnya kapan ini ya dapat email ada udah ada pengumuman Alhamdulillah pada saat itu aku lolos untuk ikut ke kelas OPK orientasi apa ya OPK ya OPK itu kayak on the job training tapi yang kelas base gitu loh yang masih teori gitu loh gitu lah gitu sebelum OJT sebelum praktek istilah kayak gitu dan itu dilakukannya di pokor di learning centernya PPJS ketenaga kerjaan kalau enggak salah itu 12 hari 10 atau 12 hari seingatku aku datang hari Jumat dan pulang hari minggu di minggu berikutnya jadi ya 10 harian lah ya 10 hari sampai 11 hari gitu gitu disana ya training terus ada latihan kedisiplinan juga mental mental juga ada gitu deh jadi kita kayak secara fisik digembleng apalagi pada saat itu aku gelombangnya di gelombangku itu ada 120-an orang dan itu memang untuk divisi pemasaran orang lapangan sehingga gemblengkan mentalnya itu kayak lebih parah gitu loh dibandingnya misalnya yang divisi keuangan anak-anak keuangan atau anak-anak administrasi atau anak-anak administrasi atau anak-anak IT kayak gitu itu katanya sih enggak jauh lebih parah kalau yang jamanku yang di gelombangku pas aku OPK itu kayak lebih lebih nemen aja gitu jadi kalau misalnya disuruh pusatnya lebih banyak atau merayapnya lebih jauh kayak gitu-gitu atau mungkin ya enggak perkoro itu di lapangan atau enggak sih ya mungkin juga bisa jadi karena misalnya bocoran-bocoran bocoran-bocoran trainingnya kayak gimana kegiatan OPK kayak gimana sehingga yang terakhir-terakhir gelombang terakhir itu semakin diperparah gitu semakin dikencengin gitu trainingnya karena udah dapet bocoran dari gelombang-gelombang yang awal kayak gitu ya pasti kalian ikut grup-grup recruitment gitu kan sehingga kalian pasti mencari tahu entah itu di kaskus entah itu di grup telegram atau WhatsApp atau lain kayak gitu bocoran-bocoran tentang soalnya kayak gimana trainingnya kayak gimana kegiatan pendisiplinannya kayak gimana kayak gitu-gitu kan makanya gelombang terakhir yang kebanyakan terakhir itu makin parah gitu dan aku pada saat itu gelombang kelima jadi udah ada empat gelombang kelima jadi udah ada empat gelombang kelima sehingga aku ya ya wes salam kayak gitu gitu cuma intinya kalau udah masuk ke tahap OPK kalau kalian emang enggak enggak emang real dari awal itu apa adanya itu ya ya wes ya pasti lalu selesai gitu loh bahkan sing kan kita training kelasnya itu kan kayak ada materinya terus ada ujiannya juga gitu jadi kita wes di train secara fisik secara otak juga terus kita itu diuji itu kayak ujiannya kayak unasnya gitu nah itu kalau misalnya nilainya di bawah standar itu juga ada kesempatan buat remedy kayak gitu dan temen-temen aku yang banyak remedy juga itu banyak yang lolos gitu jadi istilahnya bukan karena kalian secara teori gak bisa terus kalian gak diterima enggak sama sekali cuma disitu kayaknya emang dilihat bagaimana kalian itu menghadapi suasana-suasana atau tekanan-tekanan yang ada dan tetep mengoptimalkan gimana biar hasil hasil kerja atau belajarannya itu tetep bagus kayak gitu jadi yang dilihat usahanya lah gitu prosesnya itu seperti apa kayak gitu kalau dari zamanku OPK seingetku lolos semua seingetku ya aku juga gak tahu soalnya aku jarang baca-baca gosip-gosip gitu jadi seingetku sih itu lolos semua dari 120-an orang itu lolos semua dan lanjut ke tahap on the job training itu kita sudah jadi calon karyawan yang mana kita setahun di training dan itu ditempatkan di daerah-daerah di capang-capang jadi bersiap aja karena ketika kalian di interview user bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia kalian jawab mau yaitu realnya nanti ketika kalian jadi calon karyawan itu emang ada pengumuman dimana kalian ditempatkan tapi kalau sepengamatan aku kalau cewek itu tetap kebanyakan tetap di dalam satu pulau gitu kecuali buat cewek-cewek atau orang-orang yang dapat peringkat misalnya pas ujian-ujiannya itu mereka dapat bagus itu biasanya ditaruh di cabang-cabang yang emang bagus dan itu gak ngeliat apakah itu di dalam pulau itu atau enggak kayak gitu ya gitu deh pokoknya ya siap-siap aja ditempatkan di seluruh Indonesia kalau aku sendiri untungnya masih dalam satu provinsi jadi relatif bersyukur daripada temen aku banyak yang ke Kalimantan ke Papua ke Sulawesi gitu intinya dari 10 tahapan rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan pada saat itu aku prosesnya hampir setahun sih enggak setahun sih hampir 10 bulan tapi kalau di tahun ini itu relatif lebih cepet karena emang evaluasinya tahun kemarin segitu lama tahun ini harus dibaikan pasti kayak gitu dan itu cukup berkesan sih kalau yang di OPK-nya itu dan dan yawislah karena sudah merasakan OPK yang segitunya jadinya yawis Diniati kerja disini biar gak tes-tes kayak gitu lagi males gitu udah udah umur segini suruh tes-tes kayak gitu lagi gitu lah ya oke kalau buat kalian yang pengen tahu detailnya nanti aku taruh di playlist dan tinggal di lanjutin aja ke video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih